Halo sahabat bahasa Inggris semuanya, kembali lagi bersama saya, Oktavus Kaputra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kata has atau have. Jadi, has atau have itu memiliki dua fungsi utama yang perlu kita ketahui di dalam bahasa Inggris. Ada has atau have sebagai auxiliary atau kata bantu, dan ada juga has atau have sebagai kata kerja di dalam bahasa Inggris. Baik, sebelumnya saya mengajak kalian untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga notifikasi di channel Youtube kami, The Tutor Oskar. Dan share video ini, jika video ini menarik bagi kalian, agar tidak hanya kalian yang bisa berbahasa Inggris, akan tetapi kawan-kawan kalian juga bisa belajar bahasa Inggris bersama di channel Youtube The Tutor Oskar. Baik, sahabat bahasa Inggris semuanya, pada kesempatan kali ini, have as auxiliary, atau has atau have sebagai kata bantu. Di sini, have dan have sebagai kata bantu, biasanya digunakan pada tenses simple perfect tense. Jadi, tenses simple perfect tense, kalimat-kalimatnya menggunakan kata bantu has atau have. Sebagai penunjuk yang artinya, has atau have this tenses simple perfect tense, memiliki makna sudah atau telah. Jadi, di dalam kalimat atau tenses simple perfect tense, has atau have ini memiliki makna sebagai sudah atau telah dilaksanakan. Itu arti dari has atau have di sana, kata has atau have. Baik, ada pun perbedaan penggunaan has maupun have di tenses simple perfect tense. Sama halnya juga dengan has atau have yang berfungsi sebagai kata kerja atau verb. Baik, kita identifikasi terlebih dahulu. Yang menggunakan has, Oke, ini adalah subjek, saya akan mengasih contoh subjek di dalam bahasa Inggris. Subjek I, you, we, they, di sini, menggunakan yang namanya kata have. Jadi, yang subjeknya I, you, we, they, pasti menggunakan have di dalam tenses simple perfect tense. Jadi, I yang mana kita ketahui pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa I ini merupakan orang pertama tunggal atau orang yang berbicara. You ini orang kedua, bisa tunggal maupun lebih jama, ya. Maupun we ini merupakan orang kedua juga, dan they ini merupakan orang ketiga, tapi jama. Jadi, mereka di sini, I, you, we, they, menggunakan yang namanya kata have di dalam tenses simple perfect tense. Selanjutnya, yang subjeknya, She, he, it, dan name ini menggunakan yang namanya has, atau mereka adalah orang ketiga tunggal. Dan she ini merupakan dia perempuan, he, dia laki-laki, it, itu benda, atau dia benda, name ini merupakan nama orang. Jika nama orangnya hanya satu, misalnya putra, maka menggunakan yang namanya kata bantu have. Jika nama orangnya lebih dari satu, misalnya putra, putri, and, nanda, maka menggunakan yang namanya kata bantu have. Mengapa? Karena kalau lebih dari satu, nama orang itu ibaratnya adalah they, mereka. Jadi, mereka harus menggunakan have. Inilah perbedaan penggunaan have dan has di dalam tenses simple perfect tense. Jadi, has dan have memiliki perbedaan. Jadi, di dalam tenses simple perfect tense, atau hal yang sudah dilakukan pada masa lampau, maka has dan have ini memiliki makna sudah atau telah dilaksanakan. Dan, mereka berfungsi sebagai yang namanya kata bantu. Jadi, sebagai kata bantu, bukan sebagai kata kerja, atau kata-kata lainnya. For example, I will give you example, ya. Sebagai mana, kita perlu mengetahui terlebih dahulu simple perfect tense ini memiliki bentuk kaliman, atau pola kaliman, subject, plus has, or have, plus verb 3, ya. Dan bisa ditambah keterangan. Jadi, subject, plus has, atau have, dan juga verb 3, atau kata kerja ketiga. For example, I will give you example, the sentence. Oke. This. Kita memakai yang namanya subject you. You, ini sebagai subject, berarti you, sebagai subject, maka kita menggunakan kata bantunya adalah have. Have. Yang artinya sudah, ini sebagai kata bantu di sini. Atau auxiliary, ya. Dan I, you, have, makan. Makan, verb 3-nya adalah eaten. Ini adalah verb 3. Jadi, kamu sudah makan. Sesuai dengan yang namanya, polanya, di ilmu subject, plus have, or have, plus verb 3. Inilah contoh kalimannya. Bahwa di sini menggunakan subject you, Maka, setelah subject you, menggunakan yang namanya kata bantu, have. Dan, begitu juga untuk yang subject I, we, they. Selanjutnya, kita kasih contoh misalnya, untuk nama orang, satu orang. Misalnya, putra, has, Maka, menggunakan yang namanya kata bantu, has. Karena orangnya singular atau satu orang saja. Putra sebanyak subjek. Has merupakan auxiliary atau kata bantunya. Has, a plate. Football. Flat ini merupakan petri. Football ini merupakan keterangannya. Jadi, inilah yang dinamakan contoh penggunaan have dan has Di dalam sebuah kalimat yang memiliki Di dalam tansi simple perfect tense Atau hal yang sudah dilakukan. So, Setelah kita mengetahui Penggunaan has atau have Di dalam tansi simple perfect tense Lalu, have atau have juga digunakan sebagai verb Atau kata kerja Yang memiliki makna sebagai kata kerja Baik, sahabat bahasa Inggris kita akan membahasnya Sebelumnya, kita harus hapus Baik, disini has or have as verb Sebagai yang namanya kata kerja Kata kerja, verb itu Verb ini adalah kata kerja Kata kerja biasanya action, unaction Kata kerja merupakan unaction Atau sebuah aksi Pasti sesuatu yang dilakukan Jadi, Have or have as verb disini Fungsinya sebagai kata kerja I will give you example For example, sebagai contohnya ya Di dalam sebuah kalimat misalnya Baik, sebelumnya Saya lupa Sebelumnya saya Penggunaan has or have Yang fungsinya sebagai verb Atau kata kerja Subjek penggunaan Perbedaan penggunaannya juga sama Tergantung atau berdasarkan subjeknya Baik, kita akan membahas Yang subjeknya tadi I, you, we, they Ini merupakan menggunakan yang namanya have Sedangkan she He, it, dan then Namnya satu Ini menggunakan yang has Dia sama Hampir sama Bukan hampir sama Sama dengan yang fungsinya sebagai Kalimat perfect tense Penggunaan have dan has Selanjutnya kita lihat di dalam sebuah contoh Saya akan mengasih sebuah contoh For example I have a pen I have a pen I have a pen di sini Memiliki makna I sebagai subjek Have ini sebagai kata kerja Yang verb wants Yang memiliki makna Memiliki Memiliki Has atau have Di dalam sebuah kalimat Yang fungsinya sebagai verb Atau kata kerja Memiliki makna Memiliki Baik have maupun have Dan masih banyak contoh yang lainnya For example Saya akan kasih lagi Yang untuk yang singular Contoh selanjutnya She She has A car She sebagai subjek Has sebagai A verb of one Yang memiliki makna Memiliki Jadi inilah yang dinamakan A has or has As verb Mereka biasanya Setelah kata kerja Sorry Setelah subjek Langsung diikuti A verb Verbnya Misal has Atau have Defend Atau tergantung Dengan Subjek Yang Dimiliki Di dalam bahasa Inggris Baik Sobat bahasa Inggris Saya pikir Setelah Saya menjelaskan Perbedaan Antara Penggunaan Has Have as Auxury Atau kata bantu Dan has Or have As verb Sebagai kata kerja Inilah perbedaannya Perbedaan penggunaannya Baik Sebelum kita Berpisah Saya ingin Mengajak kalian Semuanya Untuk menekan tombol Subscribe Like Dan share video ini Jika menarik Agar tidak hanya Kalian yang bisa Berbahasa Inggris Tetapi juga Orang-orang terdekat kalian Terima kasih Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya